Bertempat di halaman kantor Gubernuran Riau, Gubernur Riau Deterandes Saji Samsuar MSI bersama Kapolda Riau Irjen Polisi Muhammad Iqbal dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung dan Kabin Dario Brigjen TNI Amino Setio Budi, pimpin Apel Siaga Karhutlah Provinsi Riau. Dalam arahannya, Gubernur Riau Deterandes Saji Samsuar MSI mengatakan, dengan telah ditetapkannya status siaga darurat Karhutlah di Provinsi Riau mulai tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 30 November 2022, Maka diharapkan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, serta pihak TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, dan semua instansi terkait dunia usaha agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan Karhutlah di Provinsi Riau. Hal ini termasuk juga dalam dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan KLHK. Gubernur Samsuar juga menambahkan, penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada 21 Maret 2022 yang lalu. Telah tercatat luas lahan terbakar sejak 1 Januari sampai dengan 21 Maret 2022 mencapai 168,66 hektare. Terurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 terhitung mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 30 November 2022. Dengan telah ditetapkannya status siaga darurat ini, maka diharapkan kepada seluruh Bupati, Kuali Kota Sepertus Riau, TNI Polri, Badan Penolongan Bencana, Manggala Ani, DLHK, Satpol PP, Semua instasi terkait dunia usaha dan seluruh pihak dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, termasuk di dalamnya dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan KLHK. Apel siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan satuan tugas penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, baik personil maupun peralatan dalam menjalankan tugasnya guna mempertahankan riau bebas asap. Saat ini kami menetapkan satu siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan lahan tahun 2022 pada 21 Maret yang lalu. Saat ini luas lahan terbakar sejak 1 Januari sampai dengan 21 Maret mencapai 168,66 detak. Alhamdulillah saat ini berkat kerja keras seluruh pihak, baik TNI Polri, pemerintah daerah, badan kurang bencana, menggala akni, KLHK, SARPOR PP, masyarakat peduli api dan dunia usaha, kejadian kebakaran hutan dan lahan masih dapat dikendalikan dan diatasi. Tentunya semua ini guna mempertahankan riau bebas asap. Dan jangan sampai kebakaran hutan kembali terjadi dengan terus mengajak seluruh komponen masyarakat. Untuk kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Tim Liputan mengabarkan.